Penerimaan 2019-2020 baru, Universitas Jambi membuka penerimaan mahasiswa baru melalui jalur istimewa, yaitu jalur karpet merah. Jalur penerimaan ini diperuntukkan khusus bagi calon mahasiswa yang hafal kitab suci dari agama masing-masing. Jika pada tahun ajaran sebelumnya penerimaan mahasiswa baru dibuka melalui jalur SMPTN, UTBK, SBMPTN, Mandiri, dan Avokasi, Pada tahun ajaran 2019-2020, Universitas Jambi membuka jalur penerimaan istimewa, yakni jalur karpet merah. Jalur ini diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang hafal kitab suci dari agama masing-masing. Misalnya, untuk calon mahasiswa yang beragama Islam harus hafal 30 juz kitab suci Al-Quran. Rektor Universitas Jambi Prof. Johny Najwan menjelaskan, Sistem penerimaan akan dilakukan dengan tes hafalan dan melampirkan bukti hafalan serta prestasi keagamaan. Calon mahasiswa yang memenuhi kriteria langsung diterima dan dibebaskan memilih jurusan yang diinginkan. Tidak hanya itu, untuk uang kuliah tunggal juga akan diberi keringanan. Prof. Johny Najwan menambahkan, Mereka yang hafal isi kitab suci dipastikan taat kepada Tuhan dan dapat mengamalkan dan memberikan energi positif bagi sesama dalam berbuat kebaikan. Sehingga, jalur istimewa diberikan sebagai bentuk penghargaan. Untuk kuota penerimaan, Prof. Johny Najwan mengatakan tidak ada pembatasan, sehingga terbuka peluang sebesar-besarnya bagi yang hafal isi kitab suci. Bunga Islam, Prof. Satu, satu jus saja. Boleh jus sampai, nanti kita tes, apa kenapa pasakan penuh? Jadi apa yang ternyata, karena itu wajar. Kalau pada kesempatan ini, saya lebih kumpulitaskan orang-orang yang memiliki alkohol yang sangat luar biasa dan itu adalah betul-betul yang mendapatkan rahmat dari Allah dan sebuah orang yang bisa.